Halo, para pecinta battle through the heavens, dimanapun kalian berada, udah siap kancut dong dengan perjalanan dari Mang Oyan? Terima kasih untuk kalian yang selalu stay disini dan udah selalu meramaikan kolom komentar. Gue hilang, gak usah pake lama-lama lagi, kita kancutkan perjalanan Mang Oyan dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini menerobos masuk ke dalam tempat tersembunyi para dewa. Pada saat ini di dalam kegelapan, Xiaoyan benar-benar telah pingsan untuk waktu yang tidak diketahui. Sedikit kehangatan pada saat ini datang dari sisi Xiaoyan. Dalam kegelapan, Xiaoyan pada saat ini bisa mendengar sedikit banyaknya percakapan di sekitar. Cebuah suara yang sangat dekat pada saat ini segera terdengar di telinga Xiaoyan. Suara seorang bocah wanita pada saat ini terdengar ketika berkata bahwa sosok ini sangat familiar. Ia tahu jika melihat wajahnya, orang ini adalah dewa yang berada di dalam lukisan. Xiaoyan pada saat ini ingin membuka matanya tetapi tubuh Xiaoyan terasa sangat berat. Xiaoyan tidak dapat mendengar beberapa kata lagi dengan jelas. Xiaoyan kembali terjatuh pingsan dan entah berapa lama hingga pada akhirnya terdengar suara ledakan. Ada suara pintu hancur dan terdengar jeritan yang seolah-olah menarik jiwa Xiaoyan kembali. Xiaoyan pada akhirnya segera membuka matanya dan ada handuk hangat di dahi Xiaoyan. Xiaoyan pun perlahan duduk dan melihat sekelompok orang yang pada saat ini memegang pedang panjang. Ada juga seorang pria dan seorang gadis kecil yang pada saat ini berlutut di hadapan mereka. Xiaoyan pada akhirnya teringat suara yang terdengar sebelumnya di benak Xiaoyan. Cementara itu di sisi lain pada saat ini orang-orang yang berpedang segera menunjuk ke arah Xiaoyan. Salah seorang di antara mereka berkata bahwa ada satu lagi orang di sana. Pemimpin mereka segera memerintahkan pasukannya untuk menghabisi Xiaoyan yang baru saja bangun. Salah seorang di antara mereka pada akhirnya melangkah ke arah Xiaoyan dengan senjata tajam di tangannya. Melihat Xiaoyan yang tidak berdaya sosoknya berpikir bahwa Xiaoyan akan mati dan pada saat ini tidak akan melawan. Namun Xiaoyan tiba-tiba mengerutkan kening dan orang yang bergegas ke arah Xiaoyan meledak menjadi kabut berdarah. Melihat hal tersebut Xiaoyan pada saat ini memancarkan ketidakpercayaan di matanya. Xiaoyan pada akhirnya tanpa sadar bergumam bahwa ini adalah manusia. Adegan ini juga seketika mengejutkan beberapa orang yang berada di ruangan. Salah satu di antara mereka mengetahui adanya yang tidak beres. Sosoknya pada saat ini berniat untuk mengangkat pedangnya dan menghabisi sosok gadis yang berletut di tanah. Namun kilatan rasa dingin seketika muncul di mata Xiaoyan. Pada akhirnya banyak ledakan terus menerus dan pada saat ini semua orang berubah menjadi kabut berdarah. Sementara itu sosok pria yang pada saat ini berlutut segera menatap ke arah Xiaoyan dengan penuh rasa terima kasih. Sosoknya tanpa sadar bergumam bahwa ini benar-benar sosok dewa. Xiaoyan pada saat ini mengabaikan pria tersebut dan Xiaoyan melihat sekeliling. Talam kemudian Xiaoyan melihat ada sebuah lukisan yang tergantung di dinding. Ada seorang pria di dalam lukisan tersebut dan pria tersebut mengenakan jubah hitam dan bertubuh langsing. Saat Xiaoyan melihat wajahnya Xiaoyan juga pada saat ini sedikit tergejut dengan beberapa keraguan. Xiaoyan dapat membedakannya secara sekilas ketika melihat penampilan sosok yang berada di dalam lukisan. Jika diperhatikan terus-menerus dengan cermat Xiaoyan menemukan bahwa orang di lukisan ini tampak seperti Xiaoyan. Bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini melihat lukisan sosok pria tua segera kembali berlutut di hadapan Xiaoyan. Sosoknya meminta tolong kepada Xiaoyan untuk menyelamatkan desa mereka. Pencuri kuda ini akan membantai penduduk desa oleh karena itu ia memohon dewa untuk menolong. Xiaoyan kembali mengerutkan kening dan kekuatan spiritual Xiaoyan pada saat ini seketika dilepaskan. Tak lama setelah itu serangkaian suara seperti petasan terdengar. Hampir ada seratus pencuri kuda semuanya meledak seketika dan berubah menjadi kabut berdarah. Pria tua itu pun tercengang dan pada saat ini menoleh keluar di mana adegan tersebut benar-benar membuatnya terkejut. Namun ia seketika kembali mengucapkan terima kasih kepada Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini bersikap acuh tak acuh karena Xiaoyan tahu segalanya sekarang mungkin tidak nyata. Sepertinya semua ini adalah ilusi yang dialami oleh Xiaoyan pada saat ini. Kekuatan spiritual Xiaoyan pada akhirnya kembali menyebar dan Xiaoyan bisa merasakan adanya semua makhluk hidup gunung, sungai, dan pepohonan dengan jarak ratusan ribu kilometer. Xiaoyan pada akhirnya seketika terkejut dan Xiaoyan tanpa sadar bergumam bahwa ini adalah dunia nyata. Di dalam keraguannya ini Xiaoyan pada akhirnya berubah menjadi bayangan dan ketika Xiaoyan muncul kembali Xiaoyan sudah berada di langit yang tinggi. Xiaoyan menatap ke arah dunia yang berada di bawah. Xiaoyan menarik nafas dalam-dalam dan Xiaoyan pada saat ini bergumam bahwa tidak ada jejak orijinki di sini. Bahkan orijinki yang paling dasar pun tidak terlihat dan tidak terasa. Kekuatan spiritual Xiaoyan benar-benar telah dilepaskan berkali-kali untuk melakukan pengetesan. Namun Xiaoyan pada saat ini masih tidak memiliki cara lain untuk membuktikan apakah tempat ini nyata atau ilusi. Xiaoyan pada akhirnya menatap ke arah langit dan pada saat ini segera melesat. Jika ini adalah kenyataan maka Xiaoyan pasti akan bisa pergi dari sini. Namun saat Xiaoyan semakin menjauh naik ke atas langit jiwa Xiaoyan tiba-tiba bergetar dan dihancurkan oleh kekuatan spiritual yang kuat. Tupil mata Xiaoyan pada akhirnya menyusut dan Xiaoyan seketika terjatuh pingsan. Tubuh Xiaoyan terjatuh dengan cepat namun proses ini hanya berlangsung selama lima tarikan nafas. Xiaoyan pun buru-buru terbangun dan menstabilkan tubuhnya yang jatuh. Xiaoyan mengangkat kelapanya dan menatap ke arah langit dengan sedikit bingung dan keterkejutan. Xiaoyan tanpa sadar bergumam bahwa tidak ada jejak orijin ki di sini. Namun mengapa ada kekuatan spiritual yang sangat kuat hingga Xiaoyan bahkan tidak bisa merasakan auranya. Xiaoyan pun akhirnya menundukkan kelapanya dan melirik ke jarinya di mana cincin yang terbentuk dari leji masih ada. Xiaoyan masih terus berpikir apakah ini ilusi atau dunia nyata. Namun Xiaoyan tidak bisa menemukan jawabannya jika Xiaoyan tidak kembali mencoba melesat ke langit. Pada akhirnya Xiaoyan segera kembali melesat dan proses yang seperti sebelumnya kembali terjadi. Xiaoyan terus bertahan tetapi pada akhirnya tubuh Xiaoyan benar-benar ditekan dan Xiaoyan kembali terjatuh pingsan. Xiaoyan memuntahkan seteguk darah dan kali ini Xiaoyan benar-benar tidak bangun dari pingsannya. Tubuh Xiaoyan benar-benar jatuh menghantam tanah menciptakan gelombang besar yang mengejutkan banyak orang. Setelah waktu yang tidak diketahui Xiaoyan pada akhirnya perlahan-lahan kembali terbangun. Begitu Xiaoyan membuka matanya Xiaoyan kembali melihat sosok pria sebelumnya bersama dengan anak perempuannya. Pria itu pun menatap ke arah Xiaoyan dengan heran dan berkata akhirnya dewa telah bangun. Xiaoyan pun segera duduk dan pada saat ini tanpa banyak basa-basi segera mulai mengajukan pertanyaan. Xiaoyan bertanya sudah berapa lamakah ia tidak sadarkan diri? Pria itu pun menjawab bahwa itu telah berlangsung selama satu tahun. Xiaoyan pun terkejut karena ternyata Xiaoyan telah terjatuh pingsan dalam waktu yang lama. Xiaoyan pada akhirnya lanjut bertanya dimanakah tempatnya pada saat ini berada? Gadis kecil itu pun menjawab bahwa ini berada di desa Lingsi sebuah desa kecil. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun sedikit merenung sebelum akhirnya mata Xiaoyan menyapu ke seberang ruangan di mana ada lukisan Xiaoyan. Xiaoyan pada akhirnya perlahan bertanya pernahkah mereka melihat orang ini? Melihat Xiaoyan yang menatap lukisan dan bertanya keduanya pada saat ini benar-benar terjengang. Pada akhirnya pria tua itu pun segera kembali tersadar dan berkata bukankah tuan adalah dewa yang berada di dalam lukisan tersebut? Sosok tuan pada saat ini terlihat persis sama dengan yang berada di dalam lukisan. Xiaoyan pun kembali memperhatikan lukisan dan ketika memperhatikannya dengan cermat Xiaoyan benar-benar terkejut. Karena pada saat ini Xiaoyan pada akhirnya berani menyimpulkan bahwa lukisan ini benar-benar Xiaoyan. Di dalam lukisan tersebut terdapat dua buah cincin yang tersemat di jari sosok tersebut. Salah satunya adalah cincin kristal unik milik Lei Ji. Xiaoyan pun merenung dan Xiaoyan tanpa sadar bergumam bahwa ini adalah pertama kalinya Xiaoyan kesini. Xiaoyan pada saat ini berpikir di dalam hatinya siapakah sosok yang mengenali wajah dari Xiaoyan. Pada akhirnya Xiaoyan pun berbalik dan kembali bertanya siapakah yang melukis lukisan tersebut? Apakah ada di antara mereka yang pernah melihat Xiaoyan? Xiaoyan pun menatap ke arah keduanya yang pada saat ini terlihat ragu-ragu. Namun pada akhirnya si pria pun mengangguk dan berkata bahwa ada di antara mereka yang pernah melihat Tuhan. Xiaoyan pun segera sedikit terkejut dan berkata agar mereka pada saat ini membawanya menemui sosok tersebut. Pada akhirnya Xiaoyan pun dibawa oleh pria tersebut menuju ke sebuah tempat. Xiaoyan pada akhirnya datang ke sebuah rumah dengan sebuah tempat tidur yang berada di ujung. Di atas tempat tidur tersebut terbaring seorang lelaki tua. Xiaoyan pun sedikit mengerutkan kening ketika menatap ke arah sosok tua tersebut karena Xiaoyan sangat asing dengan wajah ini. Namun ketika sosok tua tersebut melihat ke arah Xiaoyan, sosoknya tiba-tiba mengeluarkan darah. Matanya yang awalnya suram pada saat ini tiba-tiba dipenuhi dengan cahaya. Sosok itu pun seketika dengan suara serak berkata bahwa itu memang Xiaoyan. Mata Xiaoyan pun bergilat dingin dan pada saat ini bertanya siapakah sosok tersebut. Pria tua itu pun seketika berkata bahwa dulu di tanah hukuman dewa ia merupakan salah satu pengejar. Ia telah menunggu Xiaoyan disini selama ratusan tahun dan mengapa Xiaoyan masuk terlebih dahulu dan baru saja muncul. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba terkejut. Xiaoyan dipenuhi dengan kebingungan dan pada saat ini Xiaoyan bertanya mengapa ia bisa menjadi tua. Orijinki di dalam tubuh serta kekuatannya sendiri memiliki umur lebih panjang bagi seorang dogat. Setidaknya dengan kedua hal tersebut seseorang dogat akan bisa bertahan hingga satu juta tahun. Dengan begitu maka tidak mungkin bagi mereka untuk bisa mengalami penuaan. Sementara itu sosok tua yang terbaring pada saat ini segera mulai menjelaskan kepada Xiaoyan. Sosoknya berkata bahwa dalam 100 tahun Xiaoyan juga akan mengalami hal yang sama. Tidak hanya orijinki Xiaoyan yang akan diserap tetapi umur panjangnya juga akan habis. Mendengar hal tersebut Xiaoyan menatap ke arah sosok tua yang pada saat ini terengah-engah. Sepertinya ia bisa mati kapan saja dan Xiaoyan pada saat ini segera mengangkat tangannya. Sumber energi segera mengalir ke dalam tubuh pria tua tersebut. Dalam sekejap mata ia berubah dari lelaki tua menjadi lelaki parubaya. Sumber energi ini seketika membuat pria tersebut bisa tetap hidup. Xiaoyan perlu mengetahui tentang tempat ini oleh karena itu Xiaoyan sengaja tidak membiarkannya mokat. Sementara itu sosok pria tua yang telah berubah menjadi pria parubaya pada saat ini juga kebingungan. Ia benar-benar telah pulih dari kematiannya. Vitalitas seperti itu membuatnya merasa bahwa hidup ini benar-benar sangat berharga. Namun ia benar-benar bingung hingga pada akhirnya bertanya mengapa Xiaoyan menyelamatkannya. Xiaoyan masih dengan perkataannya yang diingin berkata bahwa ia jangan terlalu senang. Xiaoyan hanya tidak mengerti tempat ini oleh karena itu Xiaoyan membutuhkannya. Dengan begitu sebaiknya ia pada saat ini bisa berguna bagi Xiaoyan. Mendengar hal tersebut pria itu pun seketika tertawa. Sosoknya lanjut berkata bahwa Xiaofeng merupakan dogat bintang tiga dan dapat menarik aliansi hukuman dewa. Bahkan aliansi hukuman dewa benar-benar menawarkan kebebasan sebagai hadiah. Ia tidak tahu mengapa alasannya hingga ia juga pada akhirnya memasuki tempat persembunyian ini. Tidak ada origin ki di sini dan ini adalah dunia biasa dengan hanya perselisihan duniawi. Namun meskipun begitu dunia ini benar-benar tidak dapat mentolelir para kultifator. Ia adalah dogat bintang lima dan hanya dalam seratus tahun ia benar-benar diserap menjadi mumi. Ia hanya bisa merasakan setiap sejumlah besar energi kehidupan dan origin ki telah diserap pada hari itu. Ia tidak pernah berpikir bahwa ia benar-benar berakhir dan dekat dengan kematian. Xiaoyan pun sedikit mengerutkan kening setelah mendengar apa yang dijelaskan oleh sosok tersebut. Xiaoyan pada akhirnya lanjut berkata apakah yang dimaksud oleh pria tersebut adalah tempat ini bukanlah ilusi. Pria itu pun seketika menggelengkan kelapanya dan menjawab bahwa ia awalnya sempat ragu. Namun kemudian ia menemukan bahwa tidak ada keseimbangan origin ki dan semua ini adalah kenyataan. Selain itu sepertinya tidak pantas mengatakan bahwa dunia ini adalah dunia manusia biasa. Dunia ini lebih cocok dikatakan sebagai dunia yang digunakan untuk menahan makhluk kuat. Ada pun alasannya ia pada saat ini benar-benar tidak mengetahuinya. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini masih merenung. Xiaoyan juga pada saat ini berpikir bahwa pria itu sebelumnya menjelaskan bahwa ia telah berada 100 tahun di sini. Namun ketika Xiaoyan melihat sosok tersebut Xiaoyan benar-benar tidak pernah bertemu dengannya. Xiaoyan pada akhirnya bertanya apakah ia yang melukis-lukisan Xiaoyan. Pria itu pun memandang Xiaoyan dan menggelengkan kelapanya dengan keraguan di matanya. Pria itu pun lanjut berkata bahwa mereka belum pernah bertemu satu sama lain sebelum datang ke sini. Mungkin saja ada orang lain yang datang lebih awal ke sini dan sosok tersebutlah yang melakukannya. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini menjadi semakin bingung. Xiaoyan pada akhirnya bertanya apakah ia sudah berada di desa ini selama 100 tahun. Pria itu pun mengangguk sementara Xiaoyan pada saat ini masih terus bertanya. Xiaoyan pun bertanya apa yang telah ia lakukan dalam waktu 100 tahun terakhir ini. Pria itu pun sedikit terkejut dan pada saat ini sosoknya terlihat linglung. Pria itu pun tidak bisa mengingat apapun yang ia alami pada saat sebelumnya. Xiaoyan pada akhirnya tidak lagi menunggu penjelasan pria tersebut dan berbalik bergegas pergi. Begitu keluar Xiaoyan pada saat ini masih mengangkat kelapanya dan menatap ke arah langit. Xiaoyan pada saat ini bergumam. Sepertinya yang menghentikan Xiaoyan sebelumnya di langit bukanlah kekuatan spiritual. Tetapi itu adalah kekuatan keinginan dan kekuatan tersebut benar-benar begitu kuat. Selain itu keinginan ini juga benar-benar membuat seseorang percaya pada segalanya. Hal ini bahkan bisa membuat semua orang terjerat dalam penuaan dan kematian. Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak tahu bagaimana caranya Xiaoyan bisa meloloskan diri. Xiaoyan pada akhirnya memutuskan untuk mengirimkan pesan kepada tahanan spiritual. Pada akhirnya tahanan spiritual pun segera muncul dan menembus mata kiri Xiaoyan. Sosoknya pada saat ini langsung melesat ke langit dan ledakan seketika terjadi. Xiaoyan juga merasa fikirannya bergetar seolah-olah tindakannya ini telah menimbulkan ketidakpuasan di tempat ini. Xiaoyan pada akhirnya memutuskan seteguk darah namun tidak ada luka atau tekanan apapun di tubuhnya. Hal ini benar-benar seolah memperingatkan Xiaoyan agar Xiaoyan pada saat ini tidak melakukan hal tersebut. Namun Xiaoyan tentu saja tidak akan membiarkan tahanan spiritual berhenti. Xiaoyan harus mencari cara untuk pergi dari sini dan Xiaoyan terus-menerus memanggil tahanan spiritual. Namun bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini penampilan Xiaoyan mulai menuak dengan cepat. Dalam sekejap Xiaoyan berubah menjadi seorang lelaki tua berambut abu-abu dan beberapa rambutnya mulai rontok. Kulitnya berkisut dan gigi Xiaoyan juga pada saat ini beberapa pada ompong. Xiaoyan masih mengangkat gelapanya hingga pada akhirnya cahaya biru di mata Xiaoyan segera mekar. Xiaoyan pada akhirnya tanpa banyak basa-basi segera bertanya apakah tahanan spiritual bisa melihatnya. Tahanan spiritual pun segera berkata kepada Xiaoyan bahwa ini adalah keinginan yang kuat. Ia tidak bisa melepasnya dan jika Xiaoyan mencoba membuka segelnya lagi, mungkin tahanan spiritual akan bisa membantu Xiaoyan. Xiaoyan pada akhirnya tanpa ragu-ragu segera membuka segel dari tahanan spiritual. Tiba-tiba cahaya biru di mata Xiaoyan menjadi lebih intens dan begitu kuat sehingga seolah mampu menembus langit. Namun pada saat yang bersamaan, sebuah suara pada saat ini seketika keluar, suara tersebut berkata bahwa mata sialan ini benar-benar berani menatap ke arahnya. Begitu suara ini terdengar, sosok Xiaoyan pun tiba-tiba benar-benar terjekut. Tahanan spiritual juga meratap dan cairan berwarna biru terlihat mengalir dari matanya yang besar dan sepertinya sangat menyakitkan. Sebuah suara saja pada saat ini benar-benar berhasil melukai tahanan spiritual. Sementara itu suara sebelumnya kembali bergema ketika berkata kepada Xiaoyan bahwa auranya sangat aneh. Xiaoyan juga pada saat ini mengerutkan kening dan segera menangkupkan tangannya sebelum akhirnya mulai berbicara. Xiaoyan berkata bahwa Junior tidak bermaksud menyinggung senior. Ia juga tidak memiliki niat lain dan ia hanya berharap senior akan membiarkan junior mendapatkan jalan keluar. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan ini suara tersebut kembali terdengar dengan penuh amarah. Suara misterius itu balik bertanya apakah ia membutuhkan jalan keluar. Mungkin sebaliknya ialah yang membutuhkan jalan keluar melalui sosok Xiaoyan. Jika ia membiarkan Xiaoyan keluar maka siapakah yang akan memberinya jalan keluar. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini segera berkata bahwa junior ini hanyalah dogat bintang tiga. Ia tidak lebih dari seekor semut di mata senior dan tidak akan mungkin baginya untuk bisa membantu senior. Suara keinginan ini kembali dipenuhi dengan kemarahan ketika sosoknya segera kembali berbicara. Ia menegaskan agar Xiaoyan pada saat ini jangan berpura-pura dengannya. Jutaan tahun yang lalu ia telah berhadapan dengan sosok misterius dan sosok misterius telah dikalahkan. Sekarang ia berada di sini lagi dengan tujuan yang sama dan ia tidak akan melepaskannya. Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh sosok misterius ini Xiaoyan pada akhirnya sedikit terkejut. Xiaoyan tidak mengerti apa yang dimaksud dengan sosok tersebut ketika berkata mengenai jutaan tahun yang lalu. Namun Xiaoyan seketika memiliki spekulasi mungkinkah apa yang dimaksud adalah merebut tubuh. Mungkinkah ini adalah sesuatu yang dilakukan oleh dewa jahat pada saat itu? Bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini merenung kekuatan yang kuat segera datang dan menghancurkan Xiaoyan. Tanpa banyak penundaan Xiaoyan pada saat ini meledak dan berubah menjadi kabut berdarah. Xiaoyan pada saat ini benar-benar terlihat telah mokat. Tubuhnya menghilang namun bayangan hitam yang selalu berada di belakang Xiaoyan pada saat ini masih tetap ada. Pada akhirnya daging dan darah yang meledak ini langsung mengembun dan sosok Xiaoyan benar-benar kembali muncul. Begitu Xiaoyan muncul Xiaoyan juga telah kembali menjadi penampilan aslinya dengan mata yang bersinar terang. Melihat apa yang terjadi, sosok misterius ini seketika bergumam bahwa ini benar-benar menarik. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah langit dan Xiaoyan mulai berbicara dengan nada dingin. Xiaoyan berkata sayangnya ia juga pada saat ini mengetahui siapakah senior. Oleh karena itu tidak akan mudah untuk bisa menghapus keinginan dari Xiaoyan. Mendengar hal tersebut sosok misterius mengeluarkan suara yang menunjukkan seolah-olah ia terkejut. Setelah itu suaranya pada akhirnya kembali terdengar ketika berkata hanya seekor semut saja benar-benar berani memprovokasinya. Dulu ia ingin mengambil alih tubuhnya tetapi sekarang menurutnya juga seperti itu. Oleh karena itu pada saat ini ia tidak akan membiarkan hal tersebut terjadi kembali. Setelah selesai berbicara pada saat ini tiba-tiba kekuatan keinginan kembali datang dan hendak mengambil tubuh Xiaoyan. Dalam sekejap Xiaoyan juga bisa merasakan bahwa Xiaoyan telah kehilangan kendali atas tubuhnya. Jiwa Xiaoyan seolah-olah tertelan dan krisis hidup mati sebenarnya pada saat ini terasa. Namun bersamaan dengan hal tersebut Xiaoyan melihat bayangannya berdiri sebelum akhirnya berubah menjadi sangat besar. Bayangan ini seketika menutupi seluruh langit dan sosoknya pada saat ini segera mulai berbicara. Sosoknya berkata bahwa di masa lalu ia benar-benar telah mengampuninya tetapi pada saat ini ia benar-benar berani menekan tuannya. Mendengar suara serak dan rendah yang dipenuhi dengan kekuatan mendominasi sosok misterius pada saat ini bergetar. Tekanan kekuatan keinginan yang berada di tubuh Xiaoyan juga seketika menghilang dan ada suara jeritan melengking di atas langit. Suara tersebut menunjukkan seolah-olah sosok misterius tersebut pada saat ini telah terluka parah. Xiaoyan juga pada saat ini sedikit terengah-engah dan terlihat sedikit memalukan sebelum akhirnya kembali menatap ke arah langit. Sementara itu pada saat ini sosok bayangan berangsur-angsur menghilang dan segera kembali masuk ke dalam tubuh Xiaoyan. Bersamaan dengan hal tersebut Xiaoyan pada saat ini bisa merasakan jiwa Xiaoyan langsung ditarik. Dada Xiaoyan seolah-olah mendapat pukulan berat dan Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya. Barulah ketika Xiaoyan pada saat ini membuka matanya lingkungan di sekitar membuat Xiaoyan benar-benar terjekut. Dunia yang sebelumnya Xiaoyan lihat pada saat ini dengan cepat runtuh dan hancur berkeping-keping. Di dalam kebingungan Xiaoyan merasa lelah dan rasa sakit pada saat ini datang dari tubuhnya. Xiaoyan pun melihat ke bawah dan menemukan bahwa dada Xiaoyan pada saat ini telah ditembus oleh pembuluh darah. Xiaoyan juga sedikit terkejut sebelum akhirnya Xiaoyan perlahan mengangkat kelapanya. Nah, pemandangan pada saat ini benar-benar semakin mengejutkan Xiaoyan. Pemandangan ini belum pernah dilihat oleh Xiaoyan sebelumnya di mana di dalam kegelapan ada ribuan, ratusan ribu atau bahkan jutaan sosok yang pada saat ini mengambang. Dada setiap orang juga sama seperti Xiaoyan dengan tertusuk oleh pembuluh darah. Mereka masih bernafas dan belum mokat dan bahkan Xiaoyan bisa melihat senyum di wajah masing-masing. Sepertinya orang-orang ini tidak menyangka bahwa mereka berada dalam ilusi dan ilusi ini benar-benar memuaskan apa yang mereka inginkan. Ilusi ini benar-benar memberikan apa yang tidak bisa mereka capai di kehidupan asli. Xiaoyan pun menghela nafas dan menggertakan gigi sebelum akhirnya Xiaoyan pada saat ini melihat ke sepanjang pembuluh darah yang tak terhitung jumlahnya. Semuanya menunjuk ke tengah di mana terdapat kantung kulit berwarna merah seukuran planet. Dalam cahaya merah yang redup pada saat ini Xiaoyan bisa melihat bahwa ada tubuh yang hampir terbentuk di dalam kantung kulit merah. Xiaoyan seketika tercengang dan menyadari bahwa ini adalah sebuah embryo. Sosok ini meringkuk dan terus-menerus menyerap nutrisi dan jumlahnya benar-benar sangat besar. Xiaoyan pun bertanya-tanya ras macam apakah yang bisa seperti ini. Namun bersama dengan hal tersebut fikiran Xiaoyan seolah-olah disambar petir ketika Xiaoyan menyadari sesuatu. Xiaoyan pada saat ini juga melihat beberapa wajah yang dikenalinya. Salah satunya adalah leluhur dari keluarga Zhou yang hampir menghabisi Xiaoyan. Ini adalah Zhou Lingtian dan sepertinya sosok Zhou Lingtian benar-benar mengejar Xiaoyan ke tempat ini. Zhou Lingtian yang merupakan dogat bintang E6 tahap akhir ini benar-benar tidak bisa bergerak di dalam ilusi. Sosoknya juga pada saat ini memancarkan senyum seolah-olah ilusi ini benar-benar menyenangkan. Xiaoyan pada akhirnya kembali menoleh ke arah kantung berwarna darah dan tanpa sadar bergumam apakah ini adalah sesuatu yang ingin Xiaoyan rebut. Xiaoyan pada saat ini benar-benar tercengang dan Xiaoyan kembali melihat sekeliling. Tampaknya ilusi ini benar-benar diciptakan untuk memuaskan keinginan tiap-tiap orang. Xiaoyan pada akhirnya menyadari bahwa kekuatan keinginan ini benar-benar merebut keinginan dari masing-masing orang yang memasuki tempat ini. Xiaoyan pun mengerutkan kening dan pada saat ini memikirkan bagaimana cara untuk bisa meloloskan diri. Xiaoyan pada akhirnya kembali menatap ke arah pembulu darah yang pada saat ini tertancap di dada Xiaoyan. Xiaoyan pun berniat untuk mencabut pembulu darah tersebut. Namun begitu Xiaoyan mencobanya Xiaoyan bisa merasakan rasa sakit yang tak tertahankan. Seketika itu juga Xiaoyan menyadari bahwa tampaknya pembulu darah ini benar-benar telah bersatu dengan tubuh Xiaoyan. Jika Xiaoyan memaksa untuk mencabutnya tentu saja tubuh Xiaoyan juga benar-benar akan hancur berkeping-keping. Xiaoyan pada akhirnya kembali mengertakan giginya dan pada saat ini Xiaoyan harus mencari cara lain untuk bisa keluar. Xiaoyan pun kembali memandang embryo yang berada jauh di hadapan Xiaoyan. Xiaoyan bergumam apakah pada saat ini tidak ada pilihan. Xiaoyan pada saat ini tahu bahwa jika Xiaoyan mengambil tindakan tersebut itu adalah ide gila. Xiaoyan juga menyadari bahwa ini bukanlah makhluk biasa tetapi eksistensi yang bahkan Xiaoyan tidak bisa bayangkan. Hanya sekedar embryo saja benar-benar membutuhkan begitu banyak dogat sebagai sebuah dukungan. Jika begitu bermasalah halnya keberadaan kuat macam apakah ini? Xiaoyan benar-benar tidak tahu harus berbuat apa tetapi Xiaoyan pada saat ini segera memikirkan apa yang sebelumnya Xiaoyan alami. Xiaoyan juga mengingat beberapa percakapan yang pada saat sebelumnya Xiaoyan tangkap. Xiaoyan menyadari bahwa sosok ini sebelumnya telah dikalahkan dan mungkin karena ia dikalahkan maka ia terjatuh ke dalam situasi seperti ini. Namun Xiaoyan pada saat ini juga tidak yakin apakah ia benar-benar memiliki kekuatan untuk merebut tubuh. Xiaoyan terus memikirkan semua percakapan yang berkaitan dengan dewa jahat dan yang mulia. Xiaoyan terus menerus mencari clue apakah ada sesuatu yang bisa digunakan oleh Xiaoyan. Xiaoyan sepertinya harus memahami mengenai apa yang terjadi sebelumnya yang dialami oleh dewa jahat ataupun yang mulia.